Botol yang berisi sisa cairan minuman ais Vietnam Coffee, barang bukti berupa satu set meja table 5-4-3-2. Bahwa benar sekirap pukul 17.18 WIB, korban Mirna dan saksiani datang ke restoran Olivia, kemudian menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di meja 5-4, lalu korban duduk di tengah sofa, tepat di depan gelas berisi Vietnam Es Coffee yang sudah dimasukkan racun cyanida, lalu korban Mirna bertanya kepada terdakwa ini minuman siapa, dan terdakwa menjawab ini buat lo mirkan lo bilang mau, kemudian korban Mirna mengatakan oh ya ampun untuk apa pesan dulu, maksud gue nanti pesannya pas gue datang, thank you udah dibesenin. Kemudian korban Mirna mengambil gelas berisi Vietnam Es Coffee yang sudah dimasukkan racun cyanida dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum Vietnam Es Coffee yang sudah dimasukkan racun cyanida tersebut menggunakan sedotan sebanyak 20 ml cairan Vietnam Es Coffee yang mengandung 289 mg liter NACN atau setidak-tidaknya sekitar 12,8 ml sampai 25,6 ml cairan Vietnam Es Coffee yang mengandung 183,73 mg per liter sampai dengan 367,5 mg per liter NACN berdasar dan bersesuaian dengan keterangan saksihani nomor 4.12, keterangan ahli digital forensik M. Nuh Al-Azhar, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nusamran Subanti nomor 2.25, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Rednat Gelkil Wirasuta nomor 6.26, berita acara pemeriksaan laboratorium skriminalistik barang bukti nomor Lab 246 FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, barang bukti 1 unit barang bukti flash disk Toshiba 32GB warna abu-abu, berisi rekaman CTV Restoran Olivier, barang bukti 1 gelas berisisa cairan minuman es Vietnam Coffee, barang bukti berupa 1 botol yang berisisa cairan minuman es Vietnam Coffee. Tiga-tiga, bahwa benar ketika Vietnam Es Coffee diminum oleh korban Mirna, saksihani yang berada di samping kanan korban melihat warna Vietnam Es Coffee tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum Vietnam Es Coffee, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan, gak enak banget, this is all full, sambil mengibaskan tangannya di depan mulutnya, akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman Vietnam Es Coffee tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut, saksihani justru berinisiatif mencium dan mencicipi Vietnam Es Coffee yang telah dimasukkan racun NACN. Itu dirasakan pahit, sedikit panas di lidah, serta pedas. Sehingga Vietnam Es Coffee tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agustriono melewati meja 54 dan melihat warna Vietnam Es Coffee yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan, seperti kunyit. Kemudian saksi Agustriono mengatakan kepada saksi Rossi Ratna Dila tentang warna Vietnam Es Coffee tersebut yang mirip warna kuning-kunyit. Lalu sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum Vietnam Es Coffee yang telah dimasukkan racun Natrium Sianida NACN, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala bersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut, mengeluarkan bui, dengan pandangan mata kosong setara kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil nama korban Mirna dan menelpon saksi Arief Setiawan Sumarko, suami korban Mirna. Sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti dilakukan oleh saksi Hani. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban sebagai pelatihan yang diberikan saat minggu pertama terdakwa bekerja di New South Wales Ambulan. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjui Tahani nomor 4.12, keterangan saksi Agus Triono nomor 7.6, keterangan saksi Rosi Ratna Dila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, keterangan BAB saksi Christy Louis Carter angka 6, dibacakan, keterangan ahli digital forensik AKBPM Noa Al-Azhar, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi nomor 2.25, keterangan ahli toksikologi Dr. Red Nat Gelkil Wirasuta nomor 6.26, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Selamat Purnom SPF nomor 1.25, keterangan ahli kedokteran forensik Prof. Dr. Budi Sampurna nomor 9.59, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 246 FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 gigat warna ebabu, berisi rekaman CTV dari restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi pada tanggal 7 Februari 2016, barang bukti berupa 1 gelas berisi sisa cairan minuman Svetnam Coffee, barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman Svetnam Coffee, keterangan terdakwa nomor 149 sampai dengan 152. nomor 34, bahwa benar tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier, yaitu M. Gentile, Andi Lola alias Ileng, selaku GM restoran Olivier, saksi Devi Christiana Siagian, selaku head bar, saksi Agustriono, saksi Rossi, Ratna Dila alias Rossi, selaku server, dan beberapa karyawan restoran Olivier lainnya, menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban, karena mereka melihat warna Vietnam Svetnam Coffee yang telah dimasukkan racun Sianida dan ASEAN yang diminum korban minuman berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna Vietnam Svetnam Coffee pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu, dimana pada saat itu terdakwa mempertanyakan bahwa minuman Vietnam Svetnam Coffee tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya, sisa Vietnam Svetnam Coffee tersebut disimpan dengan memberikan kepada saksi Honestri Hidima, yang kemudian diserahkan kepada saksi Rangga yang berada di pentri, untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sesuai SOP restoran Olivier. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bunjo Wita alias Hani nomor 4.12, keterangan saksi Devi Kristianawati Syagian nomor 14.6, keterangan saksi Agustri Ono nomor 7.17 sampai dengan 7.19, keterangan saksi Rosi Ratna Dila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, keterangan saksi Yohanesri Hidima nomor 9.9, keterangan saksi Rangga nomor 8.22, keterangan saksi Digital Forensik M. Nuh Al-Azhar nomor 3.57, keterangan ahli Digital Forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratorium skriminalisik barang bukti nomor lab 246 FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016. Barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. Berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. Berita acara pemerintahan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. Barang bukti berupa 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. Barang bukti 1 botol yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. Keterangan terdakwa nomor 157. 35. Bahwa benar saat berusaha untuk menolong korban Mirna, para karyawan restoran Olivier kesulitan untuk mendekati korban Mirna, hingga harus meminta terdakwa untuk keluar dan berdiri dari sofa meja 54 yang berbentuk setengah lingkaran tersebut. Barulah ketika meja digeser, maka para karyawan Olivier dapat mengeluarkan korban dari meja 54. berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagia nomor 14.41, keterangan saksi Agustriyono nomor 7.18, keterangan saksi Rosy Ratna Dila nomor 12.1, sampai dengan 12.6. Barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 gigat warna abu-abu yang berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. 36. Bahwa benar pada saat keluar dan berdiri dari meja 54, terdakwa menggarung-garung tangan dari paha kanannya. Berdasarkan keterangan ahli digital forensik, M.no Al-Azhar nomor 3.57, 37. Bahwa benar sifat racun siang-siang-siang apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Keterangan berdasarkan dan bersuai dengan keterangan ahli Dr. Nusamran Subadi, MSI nomor 2.5, keterangan ahli Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.63. Bahwa benar saksi Devi Krisnawati Siagia yang selalu selaku head bar, pergi ke pentri untuk memeriksa Vietnamese coffee yang diminum oleh korban minah dan mencicipi Vietnamese coffee tersebut yang dirasakan pahit. Sedikit panas, terbakar, dilidah, serta pedas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu, aroma Vietnamese coffee juga menyengat, bukan seperti aroma Vietnamese coffee normal. Berdasarkan dan bersesuai dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagia nomor 14.30, 14.44, keterangan ahli Digital Forensik Kristopher Harimandianto nomor 4.11, barang bukti 1 unit flashdisk 32GB warna abu-abu berisi rekaman CTV dari restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, barang bukti 1 gelas yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, 39. Bahwa benar, setelah mencicipi Vietnam Es Coffee di pentri, saksi Devi Krisnawati Siagia kembali lagi ke meja limpat dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu korbannya yang sedang sakit. Kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagia nomor 14.31, keterangan ahli digital forensik AKBPM Nuh Al-Azhar nomor 3.58, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, barang bukti flash distosiba 32GB warna babu berisi rekaman CTV dari restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 158. 40, bahwa benar selain saksi Devi Kristianiwati Siagian yang mencicipi kopi Vietnam S-Coffee tersebut, saksi Marwan Amir selaku bar kapten juga ikut mencicipi Vietnam S-Coffee tersebut di pentri dengan cara meneteskan Vietnam S-Coffee ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar ke bas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah. Beberapa kali dising serta kumur-kumur dengan air keran, lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pentri. Di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut mencium aroma Vietnam S-Coffee tersebut yang sangat menyangat dan apabila dicium lebih lama aroma itu membuat sulit bernafas dan bukan seperti aroma Vietnam S-Coffee normal. Berdasarkan dan bersuai dengan keterangan saksi Marwan Amir nomor 15.5, keterangan saksi Rangga nomor 8.22, keterangan saksi Digital Forensi Christopher Harimandianto nomor 4.11, barang bukti flash disk 32GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV restoran Olivier, barang bukti satu gelas berisi sisa cairan minuman S-Vietnam Coffee, barang bukti satu botol berisi sisa cairan minuman S-Vietnam Coffee. Empat satu, bahwa benar kemudian ileng membawa korban Mirna menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti Cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat, ditemani oleh saksi Hani dan Terdakwa dengan melewati jalur di depan bar. Berdasarkan dan bersuai dengan keterangan saksi Bonjuwita alias Hani nomor 4.12, keterangan saksi Devi Krisnawati Syagian nomor 14.33, keterangan alih digital forensik M. Nuh Al-Azhar, keterangan alih digital forensik Christopher Harimandianto nomor 4.11, barang bukti flash disk Toshiba 32GB yang berisi rekaman CCTV di restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 160. Empat dua, bahwa benar setelah korban Mirna dibawa keluar restoran Olivier menuju ke klinik Damayanti, saksi Krisnawati Syagian mendatangi bar dan meminta dibawakan Vietnam S-Coffee yang diminum oleh korban Mirna dari pentri, lalu saksi Devi Krisnawati meminta diambilkan plastik bening, kemudian membungkus Vietnamese kopi tersebut dengan menggunakan plastik bening. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Syagian nomor 14.34, keterangan saksi rangga nomor 8.23, keterangan saksi Yohanesri Dima nomor 9.10, keterangan ahli digital forensik Christopher Harimandianto nomor 4.11, barang bukti satu flash disk Toshiba 32GB, warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. 4.3 bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, di restoran Olivier ada 10 pemesan Vietnamese Coffee panas hot maupun Vietnam S-Coffee, namun hanya minuman Vietnam S-Coffee pesanan terdakwa saja yang rasa, aroma, dan warnanya berbeda dari Vietnam S-Coffee lainnya. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Syagian nomor 14.3, 14.40, keterangan saksi rangga nomor 8.37, barang bukti berupa 8 pendel bil penjualan Vietnam S-Coffee pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, barang bukti berupa satu lembar brincit. Nomor 44, bahwa benar sampai di klinik tersebut sekira pukul 17.30, Dr. Andri Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban seperti orang pingsan, badan kaku, namun masih hidup lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif untuk membawa korban Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo Jalan HOS Cokro Aminoto 31 dan 33 Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjowita alias Hanyi nomor 4.14, keterangan saksi Arif Setiawan Sumarko nomor 2.14, keterangan terdakwa nomor 161. Nomor 45, bahwa benar setibanya di rumah sakit Abdi Waluyo sekitar pukul 18, saksi Dr. Premayudo selaku dokter jaga pada rumah sakit Abdi Waluyo, memeriksa kondisi korban yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, nafas tidak ada, dan denyuk jantung tidak ada, atau dinamakan juga death on arrival, DOA. Selanjutnya, tindakan terhadap korban Mirna dilanjutkan oleh saksi Dr. Adianto, di mana sesuai prosedur tetap melakukan tindakan medis kepada korban Mirna berupa bantuan nafas, resusitasi, pompa jantung paru selama kurang lebih 15 menit, namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya.